Hai semua, jumpa lagi di channel Mama Linda Cantik Jadi, kali ini Mama akan sharing tentang cara merangkai face shield walaupun ini sudah terdengar mungkin agak-agak ketinggalan zaman atau bagaimana ya karena yang memakai face shield untuk saat ini itu jarang banget karena sudah bukan pandemi yang tinggi seperti kapan hari waktu pandemi lagi tinggi-tingginya covid itu face shield ini dicari orang, diburu orang waduh sudah sampai laris banget penjualan face shield ini untuk sekarang face shield ini masih ada ya kita bisa menemukannya di tuku-tuku tetapi penggunanya sudah mulai jarang tetapi kalau menurut Mama face shield ini ada juga kegunaan lain loh selain mungkin melindungi kita dari bahaya virus-virus yang dapat menular dari orang lain ini bisa juga digunakan dalam kegiatan sehari-hari nah apakah kegiatan sehari-hari tersebut nah yaitu masak nah mungkin terdengar agak aneh ya kenapa kita masak aja kok pakai face shield gitu loh masak aja loh sebenarnya kalau menurut Mama nih ada guna lain sih dari face shield ya jadi ini guna-guna tambahan aja additional ini berbeda tiap orang ada yang mungkin menurut satu orang itu ini membantu ada yang enggak jadi kalau menurut Mama face shield ini membantu saat memasak sobat sekalian kenapa? untuk menghindari cipratan-cipratan minyak kayak gitu sobat sekalian kacamata itu juga membantu tetapi kalau kacamata kan ada sisi-sisi di pinggir-pinggirnya itu ada space-nya jadi kalau misalnya kita mau masak pakai dua kompor dua tungku kita misalnya masak di sebelahnya cipratannya bisa dari samping kanan samping giri atau samping atas atau bahkan ketika kita masak di tungku tersebut bisa nyiprat dari atas atau dari mana ya saat kita memasak makanan yang mungkin mengandung air tinggi jadi cipratannya itu heboh banget nah seperti itu sobat sekalian jadi kalau menurut Mama face shield ini bisa juga digunakan untuk melindungi mata kita wajah kita dari cipratan-cipratan minyak panas karena masak itu kita nggak bisa lepas dari cipratan-cipratan tersebut sobat sekalian seperti contohnya aja ya masak telur masak telur ada ada cipratannya seperti itu tetapi ada juga pihak orang-orang yang merasa tidak perlu menggunakan face shield atau kacamata nggak apa-apa it's okay ya setiap orang kan punya pendapat berbeda-beda tetapi kalau menurut Mama bisa juga digunakan untuk memasak kalau untuk tujuan lainnya setiap orang beda-beda mungkin ada tujuan lainnya dan kita tidak tahu ya seperti itu oke sobat sekalian jadi kali ini Mama langsung aja bagaimana cara merangkai face shield ini oke langsung aja nggak pakai lama kita buka oke sobat sekalian langsung aja jadi face shield ini terdiri dari dua bagian ya kalau ini face shieldnya dua bagian sobat sekalian nah bagian atas ini untuk nempel di kepala yang ini untuk melindungi wajah kita hidung kita jadi pokoknya wajah kita ya sobat sekalian oke langsung aja kita potong ya jadi kalau beli biasanya satu set kayak gini sobat sekalian ada juga sih yang sudah jadian gitu beli jadi nggak usah nggak usah di rangkai gini sudah jadi itu ada juga nah jadi tergantung selera menurut sekalian sukanya model bagaimana nah ini oke langsung aja ini untuk bagian kepalanya kita buka dulu ya seperti apa ini ada bagian seponnya di ujungnya ada yang nggak ada seponnya jadi macem-macem ya tetapi kalau untuk sekarang sudah nggak terlalu banyak model-model si face shield karena sudah jarang ya orang pakai face shield nggak seperti dulu waduh kalau dulu orang misalnya mau kemana mau ke mall mau ke rumah sakit kemana diwajibkan memakai face shield jadi kalau ketinggalan alias depa harus beli saat itu juga ya sama sekalian nah jadi ini ya face shield ini bagian sini ada seponnya ini tujuannya agar kepala kita nggak sakit ya ini kan kepalanya nggak sakit kalau langsung ini kan kepalanya sakit lagi nggak bisa nempel nah jadi bisa lorot-lorot atau bagaimana gitu nggak bisa pas pasnya nggak enak ya jadi kalau ada sepon gini ini kan enak dia bisa nempel dengan empuk-empuk gitu nah kemudian kalau yang ini adalah stiker untuk ditempelin disini ini opsional mau ditempelin atau enggak nah kayak gitu kemudian kita akan buka bagian ininya shieldnya nah jadi ini ya shieldnya ya sobat sekalian yang bagian bagian dari plastik kayak nika gitu lebar nah ini adalah shieldnya nah ini dia jadi shieldnya ini dia bening banget kalau baru bening banget cakep banget kayak gini nah untuk ukurannya mana akan ukur ya ini berapa cuma memakai pengaris 30 ini 30 untuk panjangnya untuk lebarnya 23 nah jadi pas ini ya untuk wajah kita untuk menutupi nah kemudian di bagian sisi sini 2 nah ini ya mama akan liatkan nah ini nah ini ada lubang disini ada 2 nah ada lubang 2 disini untuk nempelin dengan disini jadi disininya itu ada ininya nah kalau ini untuk bagian yang dimasukin disini jadi kayak kunci gitu ini ada untuk lubang masuk kuncinya kunci ini maksudnya ya kunci yang ininya itu tergantung selera ini pasnya di kepala seberapa jadi disesuaikan nah ini ya sobat kalian ini ada banyak nih ada banyak lubang ini bisa disesuaikan dengan kepala itu pasnya dimana ini nanti diginikan gitu nah seperti itu oke langsung aja gak pakai lama kita akan pasang nah kemudian di bagian sisi sini deket sepon ini ada kayak gininya nah ini bisa dibuka kayak gini ini untuk nyapit yang lubang tadi lubang ini jadi ada dua ya capipannya kayak gini ada dua nah kayak gini jadi sini sama sini modelnya duit gitu sini juga ada dua sini sama sini di dekatnya ini itu untuk nyapitin dengan ini coba sekalian nah ini yang lubang tadi di ujung itu nah ini jadi ini nanti ditempelin di yang ini ditempelin gitu sobat sekalian nah oke langsung aja gak pakai lama kita akan langsung nyempelin nah kayak gini ini sobat sekalian jadi sudah memasukkan kan kiri dan bagian sininya dia memang melengkung ya sobat sekalian dan ada space disini agar bisa terlihat melengkung disesuaikan dengan wajah kita ya jadi biar bisa nutup gitu melengkung sesuai wajah nah seperti ini nah ini jadi sudah selesai yang bagian ini jadi ini nanti digunakan seperti ini sobat sekalian nah ini sudah tercapit dan ini tinggal disesuaikan dengan ukuran kepala nah jadi misalnya pas segini ya sudah langsung aja dikunci nah pas segini langsung aja dikunci nah kayak gitu jadi ini mesti diukur dengan kepala dulu kemudian dikunci langsung aja dimasukkan nah sudah selesai deh cara memasang face shield jadi jangan lupa caranya untuk memasang face shield ini sobat sekalian nah sobat sekalian oke sekian dulu tutorial mama tentang cara memasang face shield thanks for watching see you in the next video ada juga video-video mama lainnya ada unboxing tentang mainan-mainan anak monopoli cara bermain Remy uno dan yang lainnya ada juga tentang akrobat-akrobat yang baru saja ada di tp langsung aja dilihat karena itu akrobatnya dari luar negeri mantul banget oke guys thanks for watching see you in the next video bye-bye bye-bye bye-bye